Gibran dengan entengnya menjawab Simple saja solusinya IUP atau izin usaha pertambangannya ya dicabut Loh, ya Prof Mahfud langsung merespon Bahwa main cabut izin itu tidaklah mudah Karena banyak mafia yang bermain Jelas El Profesor sudah berjuang untuk keadilan selama puluhan tahun Beliau paham lapangan dan suara rakyat Tiap om mengkosong Gibran soal penegakan hungkum Langsung terpental kerja nyata Prof Mahfud Lagian juga sih, Gibran ini ngawur Yang namanya tambang ilegal itu gak punya izin resmi Terus apanya yang mau dicabut? Halo Sobat Youth Yang muda, yang bobrok etika Inilah kalimat pembuka yang cocok untuk pembahasan kita hari ini Sobat Youth Lagi dan lagi demokrasi dicederai Siapa yang tidak asing lagi dengan sebutan El Sulfat alias Baby Nepo Ya, begitulah faktanya sekarang Netizen menyebut Gibran Raka Buming Raka Debat Cawa Pres kemarin Menjadi bukti bahwa Siapapun yang doyan nabrak hukum dan etika Akan terpental Bahkan akan terjungkir dan nyungsep Apalagi gelagat Gibran dalam debat itu sudah kelewatan Para ahli politik dan rakyat biasa bisa saja langsung menilai Sepanjang debat, Gibran sibuk bergimi kria Sibuk cari perhatian Dan sibuk berlaku songong Padahal kan Sobat Youth Debat itu kan forum adu gagasan Bukan forum adu songong Kalau begini kan jelas Terlihat kalau Gibran ini tidak hanya cari kehebohan saja Dan bukan beradu gagasan Kalau begini Kita jadi teringat penegasan para politikus yang mengatakan Betapa pentingnya usia minimal Capres dan Cawapres Haruslah 40 tahun Karena terbukti Pintar saja tidak cukup Tapi harus matang dan dewasa juga dong Ya memang begitulah efek kalau kekuasaan jadi ambisi Terutama dengan kong kali kong level elit Tabrak-tabrak aturan hukum dan nafsu berkuasa Jadi wajar saja kalau kualitas dia masih di level recehan Forum debat kok malah jadi penampilan sirkus mulut Tujuan utama dia malah ngeledek dan menjelek-jelekan lawan Boroboro adu otak dan visi politik jauh Sobat Youth sadar tidak Apa yang kita tonton dari mulut si anak papa itu Bukanlah kecerdasan politik Tapi justru kehancuran dan degederasi etika Cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi runtuh Para pendiri bangsa dari 1945 Pasti bersedih dan kecewa melihat Gibran Sobat Youth Secara tema memang debat Cawapres kali ini mengusung isu serius Mulai dari isu kelastarian lingkungan hidup hingga masyarakat adat Setiap detik ucapan para Cawapres jelas menentukan nasib kita 5 tahun ke depan Setiap detik berharga dan setiap kata-kata sangat penting Tapi coba dilihat Jelas Gibran Sang El Sulfat tidak peduli Dia malah sibuk menyerang hal-hal yang tidak penting Coba ambil contoh Masalah pelik dari tambang ilegal Gibran dengan entengnya menjawab Simple saja solusinya IUP atau izin usaha pertambangannya ya dicabut Loh ya Prof Mahfud langsung merespon Bahwa main cabut izin itu tidaklah mudah Karena banyak mafia yang bermain Jelas El Profesor sudah berjuang untuk keadilan selama puluhan tahun Beliau paham lapangan dan suara rakyat Tiap omong kosong Gibran soal penegakan hungkum Langsung terpental kerja nyata Prof Mahfud Lagian juga sih Gibran ini ngawur Yang namanya tambang ilegal itu gak punya izin resmi Terus apanya yang mau dicabut? Bahkan jelas Data dari kementerian ISDM sudah jelas Ada lebih dari 2700 lokasi tambang ilegal di seluruh Indonesia Kalau jawabannya soal cabut mencabut dari Gibran Itu hanya asbun Asal bunyi saja Tambang ilegal itu Seperti kata Prof Mahfud Harus ditindak tegas Terlepas dari itu Setelah isu tambang ilegal Isu food estate juga gak kalah pentingnya Dengan tegas Prof Mahfud mengkritisi proyek gagalnya Prabowo itu Tapi lagi dan lagi Gibran menyanggah dengan asal bunyi lagi Dia bilang Kalau food estate di Gunung Mas itu berhasil Singkong dan jagung ada yang sukses panen Sumber informasi ngawur dari mana ini Padahal kan kita semua tahu Jagung-jagung itu baru belakangan saja ditanam di sana Itu pun pakai polybag pula Jelas Hukum di sana sudah dibabat dengan cara yang buruk Setelah ini gimana ceritanya Polybag kemarin sore dipuja-puji di podium debat Ngawur Sobat you tahu tidak Ada yang lebih kacau lagi Pas kebagian bertanya ke Prof Mahfud Gibran Sok Soan bertanya soal green flashing Padahal aslinya adalah green flashing Dan itu istilah asing yang gak dia jelaskan lebih lanjut lagi Nah bagian debat ini terus viral gede-gedean Di semua media sosial Soalnya Gibran bergimik keluar podium dan mengejek Saya lagi nyari jawaban Prof Mahfud Saya nyari-nyari di mana jawabannya Kok gak nemu jawabannya Oh tentu saja Gimik Gibran untuk menjebak Prof Mahfud Langsung dipatahkan El Profesor langsung bicara tegas Bahwa gimmik Gibran itu recehan dan enggak layak dijawab Gimik demi gimmik adalah senjata andalan Gibran Setiap detik forum itu seakan dia sia-siakan Ucapan-ucapan Gibran jadi terdengar mentah dan dangkal Jelas banget kan sobat ya Kalau strategi Gibran ini gagal total dihadapan idealisme Prof Mahfud Wajar saja sekelas Profesor gak bisa dikadalin sirkus mulut dan atraksi dangkal Alhasil El Supa tersungkur dihadapan El Profesor Ya dari debat Cawapres ini bisa disimpulkan Bahwa Prabowo Gibran tidak mampu memimpin bangsa Rakyat gak akan tertipu dengan gimmik receh yang minim substansi Belum lagi Kalau kita melihat kelakuan Prabowo Belakangan ini dia doyan ceplas-ceplos tanpa filter Dia juga sering memaki-memaki dan ngomporin rombongannya Enggak capres, enggak cawapres Kok sama saja sih kelakuan mereka Kita cuma punya dua kata untuk mereka Dasar songong Ya kita jelas udah muak sama mereka Kelakuan yang kelewat itu membuat mereka mempermalukan diri sendiri Akibatnya elektabilitas mereka nyungsep Survei pun mentok dan anjlok Wow Meski sudah ditiup-tiup banyak lembaga survei Suara mereka juga tidak naik-naik Bahkan mereka sedang anjlok Sobat yuk Jelas lah Hati rakyat itu gak bisa dibeli dengan joget-joget gemoy Makin hari tanda-tandanya makin jelas loh Bahkan bisa jadi Prabowo dan Gibran Malah gak masuk putaran kedua Dan papa tercinta El Sulfat aja Sampai mau penjajakan lagi loh ke Ibu Mega Tanda-tanda apa ini Semuanya makin jelas kan Sobat yuk Kalau dinilai secara bijaksana Ini semua hanyalah dampak Dari awal mereka mengabaikan etika Dari awal mereka sibuk melayani nafsunya untuk berkuasa Penyakit bernama krisis etika itu malah makin nyebar Seperti virus mematikan Yang perlu diingat Sobat yuk Etika itu adalah kemewahan Idealisme adalah harta Itulah yang Prof Mahfud jaga Itu juga yang Pak Ganjar pegang erat Soalnya Tanpa etika dan idealisme Politik hanyalah sirkus mulut saja Jabatan cuma jadi hiasan Dan pangkat bisa jadi barang jualan Penguasa yang gak punya etika Hanya akan bikin kita hancur Bangsa akan kehilangan arah Negara akan kehilangan nyawa Buktinya sudah jelas Sosok-sosok yang menjaga etika dan idealisme Akan bersinar Meski dia dikepung serangan dan hujatan Seperti Prof Mahfud Prof Mahfud jelas Dia adalah bukti nyata Kecerdasan Keberanian Dan idealismenya tetap menyalah Oh Pak Ganjar juga tak kalah Dia juga bukti nyata Akan ketulusan Pengalaman Dan kejujurannya yang tetap membara Dan walaupun mereka dikepung dari semua arah Mereka akan tetap kokoh Bahkan ketika dihantam dan ditabrak sekeras apapun Mereka malah semakin kuat Itulah arti pemimpin bangsa yang sejati Kalau sudah begini Yakin Sobat Yud masih terbuai Sama El Sulfat dan Kakek Gemoy Kalau masih Mending segera introveksi diri deh Segera cari layanan kesehatan otak Get well soon ya Baiklah Sobat Yud Sampai berjumpa lagi Dalam episode-episode berikutnya Di program Opinni bersama Isti Hariani Hanya di Yotv Bye-bye Terima kasih telah menonton